Tabalong Book Fair resmi berakhir pada minggu 16 September lalu. Sejak dibuka pada 10 September, acara ini selalu ramai dikunjungi masyarakat Tabalong terlebih karena menyediakan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau dan potongan diskon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tabalong, Abu Bakar Siddiq mengungkapkan, selama 7 hari pelaksanaan Tabalong Book Fair dari tanggal 10 hingga 16 September, tercatat 1.760 buku dari sekitar total 2.000-an buku habis terjual. Selain itu, para pengunjung Tabalong Book Fair sebagian besar membeli buku bergenre anak-anak dan novel. Kalau kita perhatikan dari transaksi buku yang dilakukan di pihak penerbit, ini kita lihat banyak buku-buku anak-anak, Pak. Nah, yang lebih laku ini sekitar 40 persen. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak kita sudah punya minat yang tinggi untuk membaca. Nah, oleh karena itu di dalam, apa namanya, di tahun-tahun yang akan datang, ini juga merupakan bahan pertimbangan kita. Nah, bagaimana juga buku-buku yang kita tampilkan, cerita-cerita novel-novel yang kita tampilkan, ini agar lebih, apa namanya, modern, sehingga juga masyarakat kita akan lebih antusias lagi. Lebih lanjut, Abu Bakar berharap di tahun depan pelaksanaan Tabalong Book Fair bisa lebih baik lagi. Ia pun menargetkan, selain berencana menambah tenda dan AC untuk memanjakan pengunjung di siang hari, di tahun depan juga Tabalong Book Fair akan menampilkan buku-buku elektronik. Muhammad Rizky, TV Tabalong, melaporkan.